Bertempat di Ruang Rapat Gedung F Kompleks Setda Kebumen dilaksanakan paparan implementasi dan rencana tindak lanjut reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2021 berdasarkan evaluasi capaian reformasi birokrasi tahun 2020 tahap 2, Senin 11 Oktober 2021. Turut Harir Asisten 3 Setda Amin Rahmanur Rashid, Inspektur Kebumen di Yahuropalupi dan OPD terkait. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Agustinus dalam paparan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menyampaikan bahwa capaian reformasi birokrasi yang dilakukan OPD di Kabupaten Kebumen sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang masih belum memenuhi target sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Agustinus menambahkan, rencian hasil evaluasi capaian reformasi birokrasi Kabupaten Kebumen terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya meliputi pemenuhan hasil antara area perubahan dan reform. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi. Diharapkan capaian nilai komponen-komponen tersebut bisa lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.